Halo teman-teman, selamat datang kembali di IDX Pro Channel Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu, diberikan rezeki yang melimpah Oke, hari ini IASG ditutup dengan menguat 0,44% Pas pembukaan, IASG sempat gap down, open-nya dan sempat turun sampai dengan sekitar 2,54% Tapi akhirnya berhasil rebound lagi dan berhasil breakout dari high kemarin Dan ditutup cukup bagus hari ini IASG-nya Oke, dari pengamatan saya hari ini memang hampir rata-rata banyak yang merah ya Atau banyak yang terkoreksi hari ini Cuman beberapa juga ada yang masih tetap kuat bertahan Dan juga ada beberapa yang berhasil breakout Ada juga yang masih banyak akumulasi Ya, seperti itu Mungkin yang pertama, saya akan bahas Unilever dulu ya Karena ini masih bagus untuk saat ini Unilever saat ini masih, hari ini terkoreksi 2,89% Sayangnya dia waktu penutupan gak bisa naik lagi Minimal close di atas 5,025 Ini masih ada kemungkinan dia masih bisa lanjut Selama dia tidak tembus di harga Sorry, sebentar Di harga 4,875 Ini masih boleh diperhatikan Jika besok dia hari Jumat Kalau dia naik dan close di atas 5,025 Ini untuk minggu depan Untuk minggu depannya Berarti ada potensi melanjutkan trendnya Apalagi dia bisa close di atas 5,075 Untuk Unilever Kalau yang sudah punya stop lossnya Nah, di mana? Stop lossnya boleh di 4,750 Di sekitar sini Sorry, bukan stop loss ya Trailing stop ya Kalau sudah punya Apalagi kalau belinya udah dari bawah Boleh di 4,750 Sebagai trailing stop Oke, untuk Unilever Masih oke Di hold Target berikutnya ada di area Ada di harga 5,325 Dan masih Kalau bisa, masih bisa lanjut Masih ada target-target berikutnya Untuk saham ini nanti Akan saya update terus ya Setiap hari Kemungkinan karena Ini salah satu saham yang Sudah lama downtrend Dan juga banyak Dari teman-teman investor Teman-teman trader Yang nyangkut di saham ini Jadi menurut saya Masih menarik untuk kita perhatikan Apakah dia akan lanjut trendnya Ke harga Sebelumnya Sebelumnya Sebelum dia turun jauh Misalnya balik lagi ke harga 8,000 Apakah dia mungkin kembali ke harga tersebut Jadi Untuk Unilever Masih kita pantau terus Semoga di minggu depan Atau besok Dia berhasil breakout 5,325 Untuk lanjut Ke target berikutnya ya Oke Yang berikutnya Yaitu Saham Krakatau Steel Hari ini Krakatau Steel Tidak bergerak Open sama dengan close Tapi justru ini menarik Untuk diperhatikan besok hari Jumat Karena Target untuk Kita bisa buy itu Di harga Di atas 378 Jadi kalau Harganya Naik di atas 378 Kita boleh ambil posisi Targetnya di berapa Targetnya di 404 Kalau bisa break 404 Akan sangat bagus Berarti dia sudah melewati Harga di area ini Ya kalau dia bisa break 404 berarti Dia sudah bisa melewati area Atau di Press action Untuk di area ini bisa breakout Berarti dia akan semakin bagus Targetnya di berapa Targetnya ada di Sini Di harga ini Ini harga close nya Targetnya ada disini Target berikutnya untuk rush Target pertama Dia harus breakout dulu Harga 404 Dan menuju 442 Kalau yang belum punya Ambil posisi berapa Ambil posisi di harga 380 Boleh Atau Kalau belum dapat Selama dia masih di harga Masih di area sini Tapi dengan posisi Dengan catatan Di posisinya breakout ya Breakout High sebelumnya Atau breakout Di High area Sebelumnya bisa disini Ini juga Salah satu Sebagai Minor Minor resistance ya Untuk di saham keras Stop loss nya di berapa Stop loss nya Boleh ditaruh Di area sini Di harga Ini boleh dijadikan stop loss area Harga 360 Boleh taruh di bawahnya Satu detik Juga boleh Sorry Nah ini Untuk saham Kerajaan Still Masih Ada potensi ya Karena Sudah lama Downtrend Cukup lama Hampir Mungkin Satu tahun ya Ya Dari November Dari November Dia udah mulai turun 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 Bahkan Sebelumnya Dari Bulan Juni 2021 Dia turun Disini kembali Menguat Dia turun lagi Nah ini Selama dia Tidak Tembus Area Ini Area 334 Kemungkinan besar Saham ini Masih bisa menguat Makanya Kalau Sampai terjadi Kerajaan Terjadi Bisa tembus 404 Bisa Closing Di 406 Ini akan Sangat menarik Jadi Teman-teman Boleh Dicatat Atau Di Screenshot Untuk Praktos Steel Kalau misalkan Berminat Dengan saham ini Karena ini juga Targetnya cukup panjang Ke atas Coba kita cek Mandlinya Ya Tuh Dia udah lama Penurunannya Targetnya Bisa sampai Harga Tertinggi Dia Itu Sebetulnya Kalau di harga IPO itu Dia 1400 An Kalau di harga Tertinggi Terdekat Bisa Saya kataran Gitu Itu Di harga 866 Berarti Potensinya Kalau dia Kembali Rebound Berhasil Naik terus Ke atas Kalau bisa Sampai sentuh 866 Akan bagus Banget Jadi Saya akan Informasikan juga Nanti ke teman-teman Kalau misalkan Saham ini Berhasil breakout Mungkin ada yang Kelupaan Atau Wah Ketinggalan Sebenarnya gak ketinggalan Selama dia belum breakout Masih oke Tapi kalau udah Breakout Ya kita harus Buru-buru ikut Tapi kalau Misalkan Belum dapet Tunggu koreksi Atau Break Hike Sebelumnya Itu aja Nah Yang berikutnya Adalah Saham Laba Laba ini Berhasil breakout Areanya dia ini Nah Hari ini Sempat menyentuh Sudah tembus Target pertama Di Harga 138 Dia berhasil tembus Lalu Dia tembus lagi Target berikutnya Di harga 154 Dia berhasil tembus juga Nah Next target ini Ini di harga Di harga Di harga Di sini masih ada target lagi Ini tapi targetnya Sepertinya minor ya Tapi bisa dijadikan target juga 164 164 Dan 174 Dan 180 180 Kalau dia berhasil tembus 180 Ini akan semakin menarik Ini juga salah satu saham yang sudah lama turun Bisa dilihat Ini untuk Manly chartnya ya Teman-teman Nah Kalau dia bisa lewati hike ini Next target di berapa Bisa kesini dia Untuk laba Ke 25 252 Kalau bisa tembus lagi Wah ini lebih menarik lagi Dia bisa rally kesini Ke atas Apakah mungkin Mungkin aja Gak ada yang gak mungkin Nah Bisa ke area 600an Jadi sih Ini boleh kita jadikan target Kalau kita pastikan Kalau dia berhasil breakout Berhasil breakout lagi Berhasil breakout lagi Ini masih boleh diperhatikan Nah kondisinya hari ini Penutupan Sangat bagus Cuma sayangnya dia belum berhasil Untuk Confirm break Di atas 154 Nah misalkan Kalau besok dia berhasil break Di atas 154 Dan terus Tembus sampai Di atas 180 Ini akan Semakin bagus Coba kita hitung Kira-kira Berapa persen lagi Ya masih ada Sekitar 18 persen lagi Untuk Tembus ke 180 Ya Oke Nah Yang berikutnya Itu saham Pegas Pegas Pada waktu pembukaan Juga Karena dia salah satu LK45 ya ISG Pada pembukaan Gapdown Pegas juga salah satunya Ikut gapdown Lumayan juga Turun ya Itu Sekitar Dari Dari open Sorry Dari Close kemarin Ke harga Open Open hari ini Turunnya itu 1,9% Lumayan Dan turun lagi Sampai Sempat Menyetuh 3% Akhirnya berhasil Menguat Berhasil Menguat Berhasil Menguat Ini kan Akan memberikan Kesempatan nih Buat teman-teman Yang belum Dapat Harga Belum Dapat Harga Di area ini Jadi Kalau yang Belum Masuk Di Pegas Kalau Dia bisa Breakout Di atas 1560 Boleh Berposisi Targetnya Adalah Di Sini Di 1595 Kalau Pengkas Bisa Close Di atas 595 Akan Sangat Bagus Trendnya Juga Bagus Kita Cek Weekly Kalau Weekly Dia bisa Lewatin Area 1565 Ini 1565 Ini Harga Close Weekly Kalau Dia bisa Tembus Besok Minimal 1565 Ini Akan Bagus Kedepannya Nah 1565 Di bawahnya Target Harian Malah Kalau Dia bisa Besok Pegas Bisa Close Di sini Atau Bahkan Di atas 1595 Ini Akan Sangat Menarik Nah Disini Masih Ada Ini Juga Sebagai Resisten Juga Bisa Dicek 1620 Terus Sebagai Ini Area Terkuatnya Itu Ada Di area Ini Sebetulnya 1530 Ini Bisa Dijadikan Stop Loss Nanti Atau Dijadikan Trailing Stop Bagi Yang Sudah Punya Di Bawah Tapi Misalkan Ini Tadi Dijadikan Stop Trend Stop Harus Harusnya Sudah Kena Ya Karena Karena Tadi Turunnya Lumayan Karena Turunnya Lumayan Dalam Dan Sempet Breakout High Low Terakhir Ini Seperti Itu Oke Kita Masuk Yang Berikutnya Yaitu Saham Roda Nah Saham Roda Ini Memang Salah 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 Saham Yang Transaksinya Kecil Ya Gak Terlalu Besar Tapi Closing Di Tanggal 17 Mei 17 Mei Itu Dia Sudah Breakout Area Harganya Dia Di Area Ini Dia Hasil Breakout Nah Dia Keluar Dari Area Dia Target Berikut Target Ada Di Harga Ini Tembus Dan Hari Ini Dia Bisa Close Di Harga Close Kemarin Di Harga Sin Dan 5 Apakah Dia Tembus Masih Ada Kesempatan Paling Enggak Besok Kalau Misalkan Dia Besok Bisa Lewatin 96 Atau Bahkan Bisa Lewatin 99 Ini Akan Semakin Bagus Ini Saya Sarankan Untuk Saham Ini Jangan Terlalu Besar Masuknya Karena Memang Lotnya Sedikit Lotnya Tidak Terlalu Banyak Tapi Boleh Diperhatikan Juga Lumayan Kalau Misalkan Untuk Buat Jajan Buat Melpi Untuk Saham Ini Memang Untuk Saat Ini Dia Tidak Terlihat Terlalu Volatile Tapi Pembukaan Biasanya Bisa Dipati Pembukaan Dia Turun Naik Turun Begitu Juga Di Hari Di Hari Di Tanggal 17 Kemarin Pembukaan Dia Turun Dulu Dia Naik Lagi Begitu Juga Hari Turun Dulu Dia Naik Lagi Mesti Hati Hati Untuk Saham Ini Tapi Kalau Yang Sudah Terbiasa Untuk Main Di Saham Di Bawah Harga 100 Boleh Diperhatikan Potensinya Karena Hari Ini Volumen Masih Bagus Volume Bayinya Yang Berikutnya Yang Boleh Diperhatikan Nih Nelly Nelly Ini Sudah Cukup Lama Turun Terus Dia sideways Dari Bulan Maret Dia sideways Nah Hari ini Dia berhasil Menyentuh MA50 Nih Sebelumnya Disini Dia sempet Breakout Hike Sebelumnya Breakout MA50 Dia naik Ke atas Tapi Nggak 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 Kelihatannya Sudah terjadi Penguatan Lagi Ini Belum Diperhatikan Besok Atau Minggu Depan Ini Juga Sama Sahamnya Lumayan Volatile Bahkan Saham Ini Kalau Dilihat Dari Historinya Ini Lumayan Kalau Sempat Naik Diguyur Turun Ini Juga Naik Turun Naik Turun Nah Sebaiknya Kalau saham-saham Model kayak Gini Alokasi Dananya Jangan Terlalu Besar Nah Besok Kalau yang Mau Masuk Saham Ini Kan Belum Terlalu Bergerak Kalau Saya Pantau Hari Ini Boleh Ambil Posisi Di Atas Di Atas 304 Boleh Karena Saham Ini Belum Bergerak Terlalu Banyak Volumenya Juga Masih Kecil Hari Ini Kalau Nggak Salah Sekitar 1 Miliar Turn Turnovernya Kalau Dia Bisa Break 310 Ini Akan Lebih Menarik Targetnya Di Berapa Targetnya Ada Di 324 Nah Di 324 Jadi Targetnya Dia Berapa Persen Kira-kira 324 Itu Sekitar 6% Kalau Dia Bisa Break Lewatin 324 Spot Mungkin Bisa Kesini Dia Nanti Target Berikutnya Di Harga Ini Di Close Hari Di Bawahnya Di 3 Oh 362 Ini Bisa Dijadikan Target Nah Untuk Stop Loss Di Mana Stop Loss Bisa Di Paling Bawah Karena Pergerakannya Sudah Sempit Sekali Mungkin Beberapa Teman Kalau Yang Pake Strategi Bollinger Band Ini Saham Ini Dalam Keadaan Nggak Terlalu Yang Bergerak Sekali Dia Akan Menyempit Band Nah Kalau Misalkan Kejadian Model Saham Yang Sedang Menyempit Band Menyempit Dia Breakout Ke Atas Itu Biasanya Akan Kencang Naiknya Nah Kayak Gini Breakout Naik Terus Dia Koreksi Terus Naik lagi Record Terus Nah Begitu Nggak Begitu Juga Kalau Kebawah Dia Akan Akan Kencang Kebawahnya Juga Sebaiknya Kalau Untuk Sama ini Nanti Bisa Di Sekitar Sekitar Jam 9.30 Udah Boleh Diperhatikan Kalau Pergerakannya Bagus Kalau Misalkan Dari Pak Video Terbang Jangan Dikejar Untuk Sama Ini Karena Takutnya Dia Naik Malah Siang Nya Atau Di Sesi 2 Deguyur Turun Itu Lebih Sayang Lagi Mendingan Kita Lihat Aja 9.30 Kalau Masakan Masih Diem Boleh Ambil Posisi Dikit Kalau Yang Mau Agak Sebelum Dia Bergerak Ambil Posisi Dulu Soalnya Volumenya Mulai Naik Hari Ini Hampir Breakout Jadi Kalau Kejadian Breakout Sepertinya Akan Jalan Ke Atas Karena Sudah Lama Juga Oke Berikutnya Saham NPGF Nah Ini Salah Satu Saham Yang Sudah Breakout Juga Dari Dari Harga Sebelumnya Hari Ini Closingnya Bagus Bagus Banget Dia Berhasil Keluar Dari Areanya Harganya Dia Nah Hari Ini Dia Close Di 126 Hari Ini Dia Close Di 126 Kalau Besok Mau Beli Ya Di Atas 126 Pastikan Dia Juga Tidak Balik Arah Juga Tunggu Tunggu Marketnya Agak Tenang Lihat Pergerakannya Kalau Pergerakan Naik Di Sebelah Kirinya Sudah Ada Yang Tahan Di Kolombitnya Sudah Mulai Banyak Itu Boleh Diperhatikan Itu Boleh Masuk Targetnya Di Berapa Targetnya Ini Lumayan Di Area Sini Targetnya Mungkin Di Sekitar Harga Ini Di Ambil Ya Oh Tidak Di Close Target Terdekat Itu Di 135 Ini 128 Ini Minor Resistance Kalau Bisakan Dia Bisa Tembus Di Target Utamanya Itu Di 135 Kalau Tembus Lagi Bisa Ke 166 Kalau Ini Terjadi Lumayan Jadi Volumenya Hari Ini Bagus Sudah Tiga Hari Naik Terus Ini Menarik Buat Diperhatikan Besok Jumat Kalau Misalkan Jumat Besok Dia Nggak Naik Dia Bertahan Selama Dia Bertahan Di Atas 121 Boleh Masuk Tapi Misalkan Kondisinya Dengan Candle Merah Tolong Masuk Jangan Full Masuk 30% Atau 40% Boleh Dulu Takutnya Dia Balik Lagi Ke Dalam Kalau Misalkan Dia Sampai Closing Masih Di Atas 121 Harapan Bisa Sekitar 122 Atau 123 Itu Bagus Kalau Misalkan Dia Masih Bisa Close Disitu Kemungkinan Kemungkinan Besar Dia Untuk Melanjutkan Pergerakannya Ke atas Itu Potensinya Masih Besar Kita 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 Lihat Weekly Karena Besok Penutupan Nah Lihat Secara Weekly Sudah Berhasil Break High Dan Juga Dia Break Out MA 50 Weekly Nah High Terdekatnya Di Weekly Itu Ada Di 128 Sudah Dekat 128 128 Dekat Nah Kalau Bisa Tembus 128 Nah Target Berikutnya Sebetulnya 166 Disini 135 Juga Jadi Minor Kalau Kalau Di Weekly 128 Harapannya Besok Kalau Bisa Dia Di Atas 128 Berarti 128 Ini Resistance Weekly Dia Ini Berarti Ada Tahanan Cukup Kuat Karena Di Tanggal 20 April Dia Sempat Sentuh Tapi Nggak Kuat Turun Lagi Ke Bawah Dia Mencoba Naik Lagi Ke Atas Nah Kalau Dilihat Ini Polanya Bisa Membentuk Pola Cup And Handle Juga Nih Kalau Teman Teman Yang Suka Pake Pattern Ini Juga Boleh Diperhatikan Misalkan Dicapai Target Boleh Jual Dulu Nanti Dia Koreksi Dikit Terus Dia Lanjut Lagi Cuman Nggak Tau Dia Stop Sampai Mana Lanjut Lagi Karena Kalau Ngeliat Money Nya Ini Sebetulnya Udah Tinggal Bikin Handlenya Aja Ini Ya Udah Kalau Kejadian Handle Ya Syukur Sampai Ke Area Ke Harga Tertingginya Dia Lagi Npgf Jadi Untuk Npgf Sudah Berhasil Breakout Boleh Diperhatikan Besok Dan Minggu Depan Saya Akan Update Terus Untuk Saham Saham Yang Sudah Breakout Jadi Jangan Lupa Disubscribe Juga Untuk channel Ini Yang Berikutnya Hari Ini Pola Pola Sempet Terbang Lumayan Tinggi Hari Ini Dia Sempet Di close Ini Dia Sempet Naik Sampai Dengan 19% Hari Ini Sayangnya Pola Nggak Bisa Close Di atas 128 Kalau Dia bisa Close Di atas 128 Wah Ini Kemungkinan Besar Dia akan Rally Kayak Gini Kemungkinan Besar Sayangnya Dia enggak Berhasil Breakout Di atas 128 Jadi Gimana Untuk Sampai Pola Sampai Pola Ya Masih Boleh Diperhatikan Kalau Misalkan Mau Masuk Di Area Berapa Selam Kalau Saran Saya Untuk Pola Ini Disini Terlihat Ada Support Kuat Di harga 106 Selama Dia masih Di atas 106 Boleh Ambil Posisi Kalau Misalkan Dia besok Bergerak Bergeraknya Terbatas Ya Enggak Enggak Ini Boleh Dilihat Juga Harga Close Di Berapa Si Oh Close Close Di 115 Ambil Di Atas Kalau Mau Set Nunggu Close Aja Ya Udah Nunggu Close Dia harus Di Atas 128 Kalau Dia berhasil Close Di atas 128 Ini Menarik Target Dia akan Menuju Target Disini Target Disini Di Harga 200an Nah Ini Boleh Dipantau Beberapa Hari Kedepan Kemungkinan Di minggu depan Boleh Dilihat Oke Kita Lanjut Ke Saham SNLK Ya Ini Masih saya update Terus ya Saham SNLK Karena Dari Awal Dia Memotong MA50 Dia akan Terus Ke atas Nah Terus Dia Di Tanggal 13 Berhasil Breakout Pricenya Ini Action Price Ini Disini Dia berhasil Menembus Area Di sini Closenya Bagus Kemungkinan Lanjut Kemungkinan Dia akan Rally Memang Kebiasaan Saham Ini Kalau Sudah Breakout Dia Rally Breakout Rally Panjang Bisa Puluhan Persen Dia Naik Jadi Untuk SNLK Masih Bia Oleh Diperhatikan Selama Dia Tidak Turun Di bawah 1.70 Masih Boleh Ambil Posisi Tapi Kalau Dia Turun Di bawah 1.70 Masih Saran Saya Sebagian Keluar Karena Oh Hujan Lumayan Petirnya Kedengeran Enggak Kalau Di bawah 1.70 Ini Kemungkinan Dia akan Turun Berjilid Jadi Untuk Saham ini Hati-hati Juga Porsinya Jangan Terlalu Besar Dan Saham ini Gak Terlalu Yang Naiknya Gak Terlalu Extreme Dia Naiknya Pelan 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 Tapi Naiknya Pelan Tapi Pasti Turunnya Yang Yang Serem Jadi Gitu Ya Untuk SNLK Berikutnya Saham Mika Nah Mika Ini Kemarin Sudah Sudah Saya Bahas Juga Close Dia Berhasil Penutupan Di Atas 2.700 Ya Dia Berhasil Tutup Di Atas 700 Hari Ini Menguat Lagi Karena Dia Sudah Breakout Di Areanya Dia Ini Dia Sudah Berhasil Breakout Dari Kemarin Nah Hari Ini Dia Lanjut Apakah Besok Lanjut Kemungkinan Masih Bisa Lanjut Selama Dia Tidak Break Low Dia Hari Ini Kalau Dia Break Low Hari Ini Kemungkinan Besar Dia Akan Turun Turun Sampai Mana Kalau Analisa Saya Mungkin Di Sekitar Harga Ini Atau Mungkin Di Bawah Bisa Di Area 25 90 Kalau Dia Turun Di Bawah 25 90 Sebaiknya Hati-hati Biasanya Dia Akan Turun Terus Ini Untuk Mika Mika Pergerakannya Tidak Terlalu Kenceng Dia Juga Agak Santai Jalannya Yang Berikutnya Hari Ini SSMS Dia Berhasil Breakout MA 50 Nah Hari Ini Ini Dia Lumayan Bagus Terus Gimana Yang Belum Punya Boleh Ambil Besok Misalkan Dia Lanjut Misalkan Dia Lanjut Ambil Posisi Di Atas 11 50 Boleh Ambil Posisi Setelah Breakout 11 60 Boleh Targetnya Dekat Targetnya Di Harga 11 95 Tapi Kalau Sampai Close Dia Dia Di Atas 11 95 Berarti Dia Sudah Confirm Break Areanya Dia Sudah Breakout Kalau Sudah Breakout Kemungkinan Turun Gak Sih Mungkin Sih Karena Kita Gak Dihau Pergerakan Saham Itu Sebenarnya Gimana Tapi Biasanya Kalau Sudah Breakout Seperti Ini Posisi Ini Di Area Ini Dia Sudah Berhasil Breakout Kan Breakout Lanjut Beberapa Hari Naik 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 Udah Udah Selesai Dia Breakout Low Masih Coba Dia Tetap Kan Turun Kecuali Disini Dia Lanjut Lagi Ke Atas Sini Break Hikenya Lagi Masih Ada Kemungkinan Lanjut Nah Disini Untuk Saham SSMS Boleh diperhatikan Ya Tapi Memang Pergerakannya SSMS Ini Gak Terlalu Kencang Dia Biasanya 5% 5% 6% Biasanya Cuma Segitu Pergerakannya Tapi Oke lah Ini Ibaratnya Gak Terlalu Yang Bikin Jantung Dek Dekan Jadi Buat Besok Kalau Misalkan Dia Close Di Bawah 195 Kita Masuk Pokoknya Kita Masuk Di Atas 1150 1160 Kita Masuk Ambil Posisi Kalau Kita Lihat Close Close Di Atas 1195 Boleh Ambil Posisi Tapi Kalau Close Di Bawah 1195 Atau Pas Nempel 1195 Kalau Saran Saya Take Profit Dulu Take Profit Dulu Kalau Misalnya Besok Lanjut Masuk Lagi Seperti Itu Lalu Yang Berikutnya Saham GZCO GZCO Juga Hari Ini Dia Sempet Turun Tapi Disini Ada Support Yang Kuat Ini Support Yang Kuat Ini Ada Di Harga 182 Karena Disini Harga Bergerak Di Harga Ini Breakout Retest Opennya Di Bawah Breakout Lagi Dia Mantul Mantul Di Area Breakout Retest Breakout Retest Di Harga 182 Nah Hari Ini Dia Sempet Turun Tapi Nggak Nggak Sampai Ke 182 Dia Lownya Ada 184 Berarti Udah Ada Mulai Penguatan Lagi Kalau Misalkan Dia Mesok Turun Tembus 182 Tungguin Dulu Tapi Kalau Misalkan Besok Dia Penguat Ada Penguatan Naik Di Atas 200 Ini Boleh Diperhatikan Karena Kalau Sampai Kejadian Dia Breakout Di Harga Tertinggi Disini Di Areanya Dia Kemungkinan Besar Dia Lari Kenceng Untuk Saham GCCO Jadi Besok Diperhatikan Closingnya Kalau besok Closing Hari Jumatnya Bagus Boleh Ambil Posisi Untuk GCCO Target Terdekat Di 232 Tapi Kalau Misalkan Di 232 Dia Breakout Berhasil Breakout Boleh Hold Dulu Lihat Apakah Dia Akan Lanjut Atau Enggak Seperti Itu Oke Berikutnya Saham MDKA Wah MDKA Ada Dua Hari Hari Ini Dia Menguat Lagi 4,84% Sayangnya Dia Sudah Sempat Breakout Hari Sebelumnya Tapi Sayangnya Pas penutupan Dia Turun Nah Besok Kalau Mama Dia Sudah Ngelewatin Resistance 4940 Ini Ada Resistance Disini Nah Ini Sudah Basuh Tembus 4940 Sorry Ini Ada Harga Close Disini Pasti Nah Area Ini Ini Ada Area Support Sorry 4940 4940 Nah Ini Ada Resistance Disini Ini Juga Jadi Support Di Tanggal 8 April Nah Ini Jadi Area Resistance Dia Resil Breakout Closing Lalu Gimana Besok MDKA Lanjut Atau Nggak Selama Dia Tidak Turun Lagi Ke Bawah 4940 Itu Boleh Diperhatikan Kalau Misalkan Dia Naik Sedikit Boleh Ambil Cucil Dulu Lebih Bagus Lagi Kalau Bisa Breakout High Area Target Di Berapa Target Untuk MDKA Di Harga 5700 Kalau Bisa Close Berarti Dia Bikin ATH Baru Ini Saham Ini Masih Uptrend Sampai Saat Ini Kalau Ini Kita Lihat Di Mandlinya Tuh Luar Biasa Memang MDKA Ini Terus 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 Naik Terus Ini Juga Sudah Pernah Saya Ternyata Dulu Di 2001 Sudah Pernah Analisa Juga Masih Lanjut Posisi Di Bulan Ini Memang Posisinya Masih Koreksi Candle Merah Masih Minus 6% Tapi Dia Berhasil Rebound Di Harga Low Di 4280 Kemungkinan Masih Naik Kemungkinan Masih Masih Naik Karena Ini Saham Masih Uptrend Dengan Catatan Dia Bisa Breakout Harga 5700 Kalau Dia Berhasil Breakout 5700 Ini Akan Lanjut Dia Ke Atas Itu Untuk Saham MDKA Yang Berikutnya Saham Inco Ini Mirip Mirip Model Tapi Kita Lihat Manly 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 Dia Breakout Disini Lanjut Dia Koreksi Cukup Dalam Breakout Lagi Disini Lanjut Sampai Sekarang Sudah Sudah 3 Bulan Nah Terus Gimana Untuk Inco Ya Inco Kalau Mau Masuk Kalau Misalkan Dia Bisa Break Hikenya Ngelewatin 775 Terus Disini Juga Ada Resisten Ada Resisten Ada Harga Disini Di Harga 78 75 Itu Nah Disini Juga Ada Resisten 78 75 Nah Dia Ambil Low Disini Ini Ini Juga Jadi Resisten Kalau Misalkan Dia Bisa Lewat Target Terdekat Disini Target Terdekatnya Ada Di Harga Di Harga 86 75 Kalau Bisa Breakout Target Di Berapa Kita Lihat Weekly Dulu Target Terdekatnya Di Berapa Masih Jauh Kita Lihat Manly Wah Ini Target Terdekatnya Di Harga Ini Harga 9600 Kalau Bisa Tembus Mungkin Sampai Harga Segitu Mungkin Saja Kita Nggak Ada Yang Tahu Berarti Ini Masih Boleh Diperhatikan Kalau Dia Kalau Mau Ambil Posisi Boleh Misalkan Dia Close Disini Close Di Atas Atau Pada Waktu Perdagangan Berhasil Pada Besok Atau Minggu Depan Dia Bertahannya Di Atas 785 Boleh Ambil Posisi Target Nya Di 8675 Kalau Misalkan Dia Balik Arah Kebawah Kita Jual Dulu Aja Tapi Kalau Misalkan Dia Naik Lagi Dan Close Sampai Dengan Penutupan Di Atas 8675 Masuk Masuk Aja Nggak Apa Karena Potensinya Dia Bisa Sampai Keharga 9600 Tapi Kalau Misalkan Kita Masuk Dia Turun Lagi Kita Lihat Turun Dia Masuk Lagi Nggak Ke Area 8675 Kalau Dia Close Di Bawah 8675 Baiknya Keluar Dulu Seperti Itu Yang Selanjutnya Saham Selis Ini Sudah Saya Sampaikan Dari Dua Hari Yang Lalu Pada Waktu Dia Naik Lumayan Sangat Tinggi 20% 22% Hari ini Juga Sempat Naik Sampai Sekitar 23 Atau Berapa Ya Tadi Ya 20% Juga Dinaik 20% Dekat Penutupan Di Sesi Dua Deguyur Deguyur Ini Ini Juga Sudah Saya Sampaikan Kemarin Jadi Untuk Saham Yang Sudah Tiga Hari Naik Dengan Sangat Fantastis Seperti Ini Di Hari Keempat Mesti Hati-hati Atau Mungkin Di Hari Ketiganya Kita Sudah Boleh Keluar Atau Kalau Misalkan Ah Masih Mau Dulu Kali Dia Bisa Naik Diambil Keluar Sebagian Gitu Terbuknya Hari Ini Dia Bisa Naik Terus Harian Dikuyur Terus Gimana Yang Belom Punya Jangan Masuk Dulu Tunggu Dia Belom Koreksi Atau Kita Tunggu Dia Akan Sideways Dulu Atau Enggak Karena Selis Ini Juga Lumayan Volatile Ini Pergerakannya Cukup Kencang Naik Turun Jadi Kalau Yang Punya Masalah Jantung Baiknya Dihindari Dulu Terus Kapan Buat Trend Panjang Nanti Kita Lihat Berapa Hari Kedepan Apakah Dia Bisa Break Di Harga 930 Kalau Misalkan Ternyata Lanjut Nih Di Atas 930 Close Disini Menarik Karena Target Panjang Ini Untuk Selis Dia Udah Air Berjilid Jilid Nah Lihat Harganya Dia Harga Tertingginya Itu Ada Di Harga 14.475 Terus Setelah Itu Dia Turun 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 Apakah Mungkin Sampai Atas Mungkin Kita Nggak Ada Yang Tahu Namanya Saham Bergerak Oke Nah Untuk Selis Yang Berikutnya Hari Ini Naik Lumayan MPMX Ini Posisinya Tadi Dekat Penutupan Sudah Bagus Sayangnya Turun Dan Dia Gagal Close Di Atas 375 Sayangnya Ini Masih Boleh Diperhatikan Kalau Misalkan Di Besok Close Di Atas 1375 Boleh Ikut Ambil Posisi Tapi Kalau Dengan Kondisi Seperti Ini Kalau Saran Saya Lebih Baik Kalau Dia Bisa Close Di 1425 Ini Akan Lebih Bagus Seperti Untuk MPMX Yang Berikutnya Land Land Kalau Nggak Salah Sempat Disuspend Saya Lupa Land Hari Ini Sempat ARB Sempat ARB Dia Kembali Ribbon Menguat Naik Lagi Sekarang Di Close 18,13% Dan Berhasil Breakout Juga Ini Buat Yang Berani Ini Saran Saya Kalau Untuk Land Jangan Di Hold Kalau Teman Teman Mau Masuk Sambil Mungkin Kalau Saran Saya Kalau Yang Pengalaman Banget Untuk Saham Saham Yang Lagi Bergerak Cepet Dan Posisinya Di Kita Kena Guyuran Takutnya Kena ARB Berjilid Tapi Kalau Misalkan Besok Kuat Masih Kuat Lagi Kalau Dia Bisa Lewatin Harga Close Hari Ini Berarti Dia Break Harga Harga Price Dia Penutupan Hari Ini Nah Akan Lebih Bagus Kalau Dia Bisa Close Close Lagi Di Atas 196 Tapi Saya Nggak Menyarankan Untuk Saham Ini Karena Sudah Terlalu Tinggi Banget Kecuali Yang Sudah Terbiasa Scalping Harian Scalping 5 menit 10 menit Dia Naik Jual Turun Lagi Naik Jual Boleh Diperhatikan Yang Berikutnya Itu Saham Seger Nah Ini Seger Berhasil Breakout Lagi Tapi Akan KD Lanjut Kita Nggak Ada Yang Tahu Karena Disini Ada Resisten Yang Sangat Kuat Di atas Ini Dia Belum Berhasil Menembus 3840 Kalau Misalkan Close Nya Di atas 3480 Ini Akan Lebih Cakep Lagi Nggak Tahu Sampai Berapa Ini Saham Segar Oke Untuk Segar Kalau Belum Punya Boleh Masuk Nggak Saran Saya Tunggu Koreksi Dulu Untuk Segar Jangan Terbawa Ini Apa Namanya Bisikan Wah Segar Lagi Bagus Dianalisa Dulu Ada Support Ada Resisten Dimana Kalau Misalkan Itu Tunggu Paling Tunggu Dia Koreksi Lihat Kayak Seperti Ini Dia Koreksi Mau Ambil Misalkan Harapannya Bisa Breakout 1360 Boleh Kalau Misalkan Berani Resiko Tunggu Penumpang Tunggu Tinggi Sekali Itu Untuk Segar Yang Berikutnya Saham Doit Kembali Menguat Ini Juga Boleh Diperhatikan Besok Kalau Besok Dia Bisa Break Harga Closenya Ini Terus Bisa Break Ada Minor Resisten Disini Di 595 Harapannya Bisa Lanjut Trend Karena Ini Kan Doit Ini Masih Uptrend Kalau Bisa Close Ini Sudah Dekat Kalau Bisa Close Di Atas 635 Cakep Boleh Ikut Ambil Posisi Coba Kita Lihat Weekly Nah Weekly Target Weekly Ada Di 595 Hike Hiknya Weekly Kalau Misalkan Dia Bisa Tembus 595 Atau Bahkan Bisa Tembus Di 610 Ini Bagus Banget Berarti Kemungkinan Besar Di Minggu Depan Nah 610 Minimal Kalau Misalkan Besok Dia Bisa Close Di Atas 610 Ini Boleh Ambil Posisi Boleh Diperhatikan Ah Jangan 1170 1170 1170 Masih Boleh Di Perhatikan Juga Oke Kita Langsung Aja Dari Doit Mungkin Kalau Ada yang Mau Screenshot Boleh Di Foto Boleh Yang Berikutnya Saham Akra Akra Sudah Belum ya Akra Akra Juga Sudah Dekat Sudah Menguat Lagi Sudah Break Hari Ini Dia Bisa Break Hike Sebelumnya Apakah Dia Bisa Lanjut Besok Break Hike Sebelumnya Kalau Dia Bisa Break Sebelumnya Harapan Kita Kalau Dia Bisa Close Close Di Di Atas 1090 Berarti Trendnya Masih Bisa Berlanjut Coba Kita Lihat Weekly Ya Ini Target Weekly Ada Di Harga 1070 Jadi Kalau Dia Besok Bisa Minimal Bisa Break 1070 Boleh Boleh Dilirik Untuk Saham Ini Untuk Akra Ini Menarik Mengingat Besok Hari Jumat Semoga IHSG Masih Bisa Menghijau Yang Berikutnya Ali Ini Mungkin Kalau Beberapa Teman Wah Sahamnya Kemahalan Om Sahamnya Ketinggian Ya Gak Apa Ini Saya Melihat Ali Sudah Terkoreksi Tapi Di sini Di area M50 Dia Breakout Free test Tembus Coba Lagi Breakout Ini Kalau Posisi Kayak Gini Kalau Misalkan Saran Saya Tunggu Di close Harga Close Aja Kalau Dia Bisa Close Di Atas Harga 12300 Atau Di sini Ada Di area Yang Di 12250 Kalau Dia Bisa Bertahan Di Atas 1250 Atau Lebih Bagus Di Atas 12300 Boleh Ambil Posisi Target Nggak Jauh Memang Target Ada Ada Di 13150 Kalau Tembus Berarti Dia Lanjutkan Trendnya Ke Atas Pada Saat Ini Kan Dia Lagi Terkoreksi Untuk Ali Kita Lanjut Yang Berikutnya Saham Sido Sido Hari Ini Juga Menguat Dia Berhasil Breakout Area Dia Dan Memotong M50 Artinya Trendnya Dia Sudah Akan Berubah Semoga Berlanjut Dia Berhasil Breakout Area Dia Disini Dia Breakout Dan Kuat Nah Kalau Bisakan Besok Dia Bisa Lanjut Lagi Sido Sido Ini Salah Satu Saham Yang Konsisten Nya Kodan Naik Juga Dia Naik Naik Terus Naik Dia Agak Lumayan Konsisten Kalau Dia Bisa Lewat Breakout 965 Terus Dia Bisa Lanjut Lewatin Di Harga 975 Ini Akan Semakin Menarik Target Di Berapa Target Ya Disini Target Terdekat Ini Di 1050 Kalau Bisa Tembus 1050 Berarti Dia Berhasil Breakout Price Harga Price Yang Disini Area Ini Dia Tembus Breakout Nah Disini Terjadi Penguatan Berhasil Breakout Lagi Kalau Bisa Masuk Area Ini Lagi Boleh Diberhatikan Oke Sido Yang Berikutnya Saham Sam F Untuk Sam F Ini Juga Sudah Saya Analisa Dari Hari Jumat Belum 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 Bisa Close Nanti Kalau Misalkan Dia Close Di Harga Ini Siap Dulu Ini Masuk Analisa Belum Terjadi Ini Kalau Misalkan Dia Bisa Lewatin Harga 800 Kalau Bisa Tembus Harga 800 Boleh Ambil Posisi Stop Loss Ini Bisa Disini Ini Stop Loss Saya Kemarin Saya Apu Saya Kalau Mau Beli Gimana Saham Ini Cukup Volatile Karena Dia Punya Lot Nya Juga Tidak Terlalu Banyak Tapi Masih Boleh Diperhatikan Kalau Misalkan Mau Scalping Juga Boleh Di Saham Samp F Ini Tapi Samp F Kadang Kadang Kalau Dia Berhasil Breakout Dia Juga Suka Panjang Jalannya Seperti Ini Jalannya Panjang Juga Lumayan Ini Juga Jadi Salah Satu Saham Fenomenal Juga Di 2021 Naiknya Tidak Kira Kira Memang Nah Dia Kalau Naik Juga Naik Terus Nah Ini Boleh Diperhatikan Kalau Misalkan Dia Berhasil Breakout 800 Cuman Saran Saya Jangan Terlalu Banyak Ya Karena Memang Untuk Di Saham F Ini Lock Nya Tidak Terlalu Banyak Jadi Porsinya Lebih Baik Kecil Resikonya Juga Terlalu Besar Nantinya Seperti Itu Yang Berikutnya Saham PNBN PNBN Udah Kita Ikutin Dari Kemarin Hari Ini Dia Berhasil Breakout Di Hari Kamis Dia Keluar Dari Price Dia Nih Wah Cakep Dari Kemarin Udah Keluar Sebetulnya Yang Di Video Saya Sebelum Ini Dia Saya Bahas Dia Berhasil Breakout Harga 10-10 Kemarin Dia Close Di 10-15 Hari Ini Dia Close Persis Di Hight Kemarin Apakah Bisa Lanjut Kemungkinan Besar Masih Bisa Lanjut Karena Masih Break Dia Posisi Close Hari Ini Juga Lebih Tinggi Daripada Close Kemarin Kebetulnya Lebih Bagus Lagi Kalau Dia Bisa Close Di Hight Di Atas Hight Kemarin Tapi Untuk Saat Ini Saham Ini Masih Menarik Untuk Di Perhatikan Kalau Dia Lanjut Boleh Masuk Tapi Porsinya Udah Jangan Full Power Karena Ini Udah Lumayan Laik Untuk Saham Ini Target Coba Kita Lihat Di Weekly Ini Untuk Target Weekly Lumayan Ada Di Area Lihat Berapa Ini Targetnya Ada Disini Di 11.45 Coba Kita Bikin Target 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 Nya Berkehatan Nanti Di D 5 Nah Kemungkinan Kalau Dia Lanjut Bisa Ke 11.45 Bisa Ke 12.25 Jadi Kalau Udah Ada Yang Masuk Kemarin Bagus Atau Masuk Mungkin Masuk Dari Bawah Pada Waktu Breakout Teman 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 Saya Ada Masuk Disini Berarti Udah Bisa Ajak Saya Ngopi Ngajak Saya Makan Bakso Jadi Besok Kalau Misalnya Dilanjut Boleh Ikut Apalagi Kalau Close Nya Itu Di Atas 10.50 Wah Cakep Jadi Untuk Ini Untuk Sampen Ben Yang Berikutnya Temas Temas Close Hari Ini Dia Tunggu Sebentar Saya Pengen Lihat Close Sebelumnya Itu Dia Di Berapa Close Sebelumnya Di 2380 Hari Ini Dia Close Di 2390 Satu Tick Di Atas Sayangnya Dia Nggak Bisa Close Di Atas Hitenya Kemarin Tapi Masih Oke Masih Oke Untuk Di Perhatikan Kalau Dia Bisa Close Di Hitenya Kemarin Besok Misalkan Dia Bisa Close Di Atas 240 Lebih Bagus Lagi Lagi Ini Juga Bisa Jadi Minor Resisten Nya Juga Ini Kalau Dia Hikenya Hari Ini Temas Di Harga 2430 Ini Hikenya Dia Pastikan Kalau Misalkan Temas Di Hari Jumat Dia Bisa Ngelewatin 2450 Kemungkinan Dia Akan Rally Kemungkinan Dia Akan Rally Panjang Coba Kita Lihat Disini Ini Juga Jadi Resisten Juga Ini 2480 Saya Urut Ya Disini Biar Nggak Bingung Tembus 2430 Tembus 2450 Tembus 2480 Wah Cakep Ini Boleh Kita Ambil Posisi Nggak Apa Di Harga Close Kita Ambil Kalau Misalkan Close Di Atas Ini Boleh Apa Oke Temas Yang Berikutnya Saham Film Ini Film Masih Uptrend Terus Sudah Berapa Persen Saham Masih Hot Sampai Sekarang Kalau Mau Masuk Di Berapa Untuk Film Ya Boleh Kalau Masuk Itu Di Atas 1290 Kalau Mau Cicil Masuk Di Atas Hight Masuk 30% 40% Lewat 1290 Hajar Penuh Kalau Dia Berhasil Close Atau Berhasil Breakout 1325 Boleh Tambahin Lagi Karena Bisa Dilihat Dia Break Hight Pricenya Dia Lanjut Lanjut Karena Sama Uptrend Seperti Itu Ini Untuk Film Ini Masih Boleh Di Perhatikan Yang Berikutnya Agi Agi Kemarin Sudah Kita Bahas Nah Agi Ini Dia Berhasil Close Di Resisten Terkuat 1935 Ini Agi Ada Resisten Kuat Di 1935 Sempat Ditembus Gagal Sempat Ditembus Gagal Hari Ini Close Persis Di Harga 1935 Terus Gimana Boleh Masuk Kau Belum Saran Saya Tunggu Dulu Kalau Misalkan Hari Besok Jumat Kita Gatau Nih Takut Ini Sudah Tiga Hari Sudah Empat Hari Malah Naik Takut Besok Turun Jadi Kalau Mau Masuk Tunggu Benar Benar Dia Close Close Di Atas Hik Ini Aja Untuk Lebih Aman Dia Close Di Atas Itu Berarti Lebih Kuat Kalau Misalnya Dia Close Di Atas 1935 Atau Di Harga 1960 Itu Bagus Target Terdekat Di Berapa Untuk Agi Target Terdekat Ada Di Harga Ini 2055 Ini Target Terdekat Kalau Bisa Tembus Ada Resisten Kuat Di Area Ini Ada Resisten Kuat Di Harga 2205 Ini Ada Resisten Kuat D Kalau Bisa Tembus Sangat Bagus Bisa Tembus Lagi 2450 Berarti Dia Bisa Lanjut Lagi Ke Atas Seperti Itu Ini Untuk Agi Yang Berikutnya PNLF PNLF Juga Kita Bahas Udah Dari Dua Hari Atau Tiga Hari Yang Lalu Kemarin Kita Bahas Dia Masih Melanjutkan Trendnya Hari Ini Dia Close Bagus Banget Karena Dia Bisa Close Di Atas Hik Next Target Itu PNLF Itu Di 236 Kalau Dia Bisa Close Di Atas 236 Berarti Trendnya Lanjut Tapi Dia Kalau Misalkan Sentuh 36 Tiba Tiba Turun Yang Udah Beli Di Bawah Atau Beli Disini Atau Beli Disini Saya Sarankan Sebaiknya Take Profit Dulu Tunggu Dia Turun Dulu Tunggu Turun Sampai Di Berapa Ini Ini Akan Jadi Support Kuat Kalau Misalkan Ini Tembus 2220 Tembus Ini Juga Bakal Jadi Support Yang Kuat Harga Harga 202 Ini Akan Jadi Support Yang Kuat Jadi Nanti Yang Belum Punya Untuk Besok Untuk Saham PNLF Boleh Diperhatikan Ya Kalau Misalkan Mau Buy Buy Di Atas Harga Close Boleh Mau Buy Di Atas Harga Hik Boleh Target Di Berapa Target Di 236 Kalau Dia Bisa Break 236 Akan Sangat Bagus Tapi Kalau Misalkan Dia Sentuh 236 Terus Dia Turun Saran Saya Take Profit Dulu Karena Disini Juga Close Close 236 Besoknya Dia Merah Takutnya Sampai Target Disini Aja Terus Dia Turun Gitu Ya Oke Yang Berikutnya Salah UFO Ini Sudah Mulai Menarik UFO Mulai Menarik Nah Ini Juga Saham Yang Naik Terus Suka Turun Juga Suka Terus UFO Ini Juga Jangan Terlalu Banyak Yang Masuknya Ini Mirip Mirip SNLK Tapi Kalau Buat Trading Yang Santai Maksudnya Dengan Budget Juga Tidak Terlalu Besar Boleh Dimasuk Disini Kenapa Saya bilang Bagus Karena Ini Ada Salah Satu Resistance Kuat Disini Di Area 1660 Kalau Dia bisa Breakout Di 1660 Atau Breakout Di Hike Hari Ini Hari Ini Dia sempat Tembus Tapi Closingnya Turun Lagi Kalau Bisa Ditutup Di Harga 1670 Boleh Berposisi Untuk UFO Target Berikutnya Disini Ini adalah Target Berikutnya Ada Di Harga 2390 Ini Targetnya Balik lagi Kalau Misalkan Dia bisa Breakout Ke Atasnya Berarti Dia mau Lanjut Tapi Kalau Misalkan Breakout Terus Ditutup Kayak Gini Ada Tekanan Code Dari Atas Sebaiknya Keluar Dulu Take Profit Seperti Itu Oke Kita Masuk Kesama Yang Terakhir PTRO PTRO Akhirnya Bisa Break Hike Sebelumnya Ini Sudah Berapa Kali Kita Bahas Uptrend Dia Koreksi Terus Dia Sudah Menyentuh Di area MA50 Terus Kemarin Di Tanggal 13 Mei Sempat Breakout MA50 Bagal Breakout Tapi Sayangnya Tidak Breakout Hike Sebelumnya Tapi Dia Bisa Close Di Close Sebelumnya Terus Di hari Kamis Dia Rites Ternyata Kuat Akhirnya Berhasil Naik Ini Sudah Menunjukkan Indikasi Yang Bagus Terus Gimana Kalau Masuk Pastikan Besok Dia Ada Di Atas Harga 2840 Sorry Di Atas Harga 2840 Atau Akan Lebih bagus Lagi Kalau Dia Bisa Breakout 2870 Nah Ini Yang 2970 Ini Minor Target Minor Resisten Minor Target Utamanya Adalah 3050 Nah Ini Ada Resisten Kuat Nanti Disini Biasanya Kalau Dia Bisa Tembus Otomatis Kemungkinan Besar Dia Akan Lanjut Jadi Gitu Untuk Di Saham PTRO Ini Juga Salah Satu Saham Yang Transaksinya Nggak Terlalu Besar Dia Masih Untuk Turn Over Transaksinya Itu Jarang Lebih Dari 5 Miliar Satu Hari Jadi Untuk Money Management Tolong Diperhatiin Untuk Saham PTRO Ini Jadi Jangan Terlalu Banyak Juga Oke Mungkin Segitu Dulu Video Analisa Untuk Penutupan Pasar Besok Kira Kira Nanti Kejadian Seperti Apa Mungkin Teman Teman Yang Mau Menanyakan Atau Mau Request Om Tolong Bahas Saham Ini Kira Kira Mau Rebound Di Berapa Atau Target Di Berapa Boleh Tulis Di Kolom Komentar Atau Ada Teman Teman Yang Kira Om Tolong Bahas Dengan Pakai Ini Pakai Indikator Ini Indikator Itu Juga Boleh Nanti Coba Saya Akan Pelajari Indikator Apa Yang Teman Teman Minta Untuk Saham Saham Yang Kira Kira Nanti Mau Ditanyakan Atau Kira Kira Ada Teman Yang Masih Nyangkut Kira Kira Saya Harus Cut Loss Di Berapa Itu Juga Boleh Tulis Di Kolom Komentar Jadi Mungkin Segini Aja Dulu Video Dari Saya Bagi Yang Belum Subscribe Bisa Subscribe Aktifkan Lonceng Untuk Notifikasi Di Video Berikutnya Saya Akan Update Terus Setiap Hari Doakan Saya Supaya Saya Terus Supaya Saya Bantu Teman Teman Juga Untuk Analisa Mudah Mudah Terbantu Dengan Analisa Sederhana Saya Jika Ada Jika Teman Teman Berkenan Klik Like Comment Share Dan Juga Dibagikan Ke Teman Teman Yang Lain Supaya Channel Saya Terus Berkembang Mungkin Segitu Dulu Dari Saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh